Alahannya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johannes Tanak menyebutkan penguatan peranan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memiliki peran sentra dalam mengawali penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam banyak kesempatan, pemerintah telah mendorong evolusi dan penguatan peran APIP hadir secara dalam mencegah fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan dengan sengaja untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan. Yang mengakui, permasalahan yang timbul adalah kompetensi APIP yang belum memadai dan keluhan terkait belum beradaptasi dengan digitalisasi. Untuk itu, KPK mengimbau jajaran kepada daerah agar senantiasa konsisten dan berkomitmen dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, langkah nyata yang dilakukan oleh semua pihak, utamanya pemerintah daerah dalam mewujudkan aktif dan tahu dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, merupakan bentuk komitmen yang kuat kepada daerah dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Menanggapi hal itu, Bupati Pasir Dr. Fayu Fadli menyebutkan untuk memperkuat komitmen tersebut adalah pemerintah daerah akan memperkuat APIP, baik dari sisi SDM maupun penganggarannya untuk penguatan kebutuhan APIP tersebut. Ya, tentunya untuk memperkuat komitmen tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat aparat penawas intern peminta itu sendiri, baik itu SDM-nya maupun terkait penganggarannya dalam penguatan kebutuhan APIP tersebut. Ya, Alhamdulillah selama ini memang semua sudah berjalan, tapi tidak bisa dipulang kiri juga, berdasarkan informasi dari Inspektorat, bahwa kebutuhan akan tenaga APIP yang sehariannya 80 orang baru bisa tersedia dalam 45. Oleh karena itu nanti ke depan melalui penerimaan CPNS di tahun 2024 ini, kami ingin mengangkati kebutuhan APIP tersebut.